Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Di Duga Korsleting Listrik, sebuah rumah toko di Merauke terbakar. Pastikan Dugiai aman polisi gencar berpatroli dengan berjalan kaki. Tiga penjiri motor di Timika diringkus polisi. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika membekuk tiga pencuri motor yang kerap beraksi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Mereka tidak berkutik ketika ditangkap di Jalan Leo Mamiri pada 11 November lalu. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 13 sepeda motor yang dijual ke penadah, antara 1 hingga 2 juta rupiah per motornya. Dari pengakuan para pelaku, mereka dengan mudah membawa kabur sepeda motor karena pemilik umumnya tidak mengunci stang motor ketika memarkir kendaraannya. Dari para pelaku ini, kita sudah melakukan pemeriksaan dan sudah menetapkan sebagai persangka. Ada pun barang bukti yang diamankan, itu 9 unit kendaraan roda 2. Dari hasil pemeriksaan, bahwasannya pelaku ini melaksanakan kegiatan dan berhasil melakukan aksinya dengan jumlah total kendaraan 12 unit. Jadi masih ada 3 unit yang sementara masih dalam proses pengembangan kami. Kemudian untuk metode yang digunakan oleh para pelaku, jadi para pelaku ini memang melihat atau mengamati motor-motor yang dalam posisi tidak dikunci stang. Jadi begitu yang bersangkutan menemukan kendaraan yang tidak dikunci stang. Jadi mereka bertiga mendorong kendaraan itu, kemudian pada tempat yang sekiranya merasa agak aman, kemudian mereka menyambungkan kapel yang ada di dalam motor itu sendiri. Dengan tersambungnya kapel ini, mereka bisa menyalakan motor-motor yang mereka curi. Kemudian setelah mereka dapatkan, mereka jual kendaraannya. Kami pun masih melakukan pengembangan terhadap oknum-oknum yang membeli kendaraan-kendaraan hasil dari perbuatan yang mereka lakukan. Ketiga penjuri ini dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Kapal motor Mutiala Joni 7 yang sempat dilaporkan hilang kontak akhirnya ditemukan di Laut Dobo, Mimika. Sebelumnya, kapal Mutiala Joni berlayar dari Merauke, tujuan Bontang pada tanggal 9 November lalu. Rencananya kapal singgah di Dobo untuk mengisi bahan bakar pada 11 November lalu, namun di tengah perjalanan ke Dobo mesin kapal rusak, sehingga kapal terombang ambing dan tidak bisa melanjutkan pelayaran. Timsar Timika berkoordinasi dengan timsar Ambon dan Dobo melacak keberadaan kapal Mutia, La Joni 7. Dan akhirnya kapal berhasil ditemukan selasa lalu, seluruh ABK dinyatakan selamat dan langsung dievakuasi ke Kabupaten Dobo. Saya, Kapal Mutiala Joni 9, berterima kasih kepada Timsar karena telah menemukan kami di Laut Aru. Dan selanjutnya, pembu yang sedang dalam kurang-kurang sehat atau sakit akan segera diturunkan ke darat untuk melakukan pengobatan. Dan saya selaku Nangkoda akan mencari bantuan ke darat mengikuti Timsar. Seluruh ABK saat ini dalam kondisi sehat dan kapal Mutiala Joni 7, kemudian ditarik dari Laut Dobo ke Dermaga Dobo untuk diperbaiki. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Satuan lantas, Polres Meroke terus melakukan penyelidikan terkait jasad Julius Bernat yang ditemukan di Jalan Raya Wasur, Meroke pada Senin lalu. Saat ini, Polisi Tengah meminta keterangan seorang saksi yang diduga mengetahui persis kejadian tersebut. Mayat diperkirakan sudah tergeletak di tengah jalan sekitar pukul 1 atau 2 dini hari. Jadi kita sudah buatkan laporan Polisi Langkah Lantas, karena berdasarkan saksi mata yang kita sudah wawancarai, bahwasannya dia melihat korban itu pada pukul 02.00 sudah tergeletak di jalan, tetapi posisinya masih menghadap ke kiri. Dan dipastikan sama saksi mata ini, bahwasannya pada pukul 02.00 tadi itu belum ada darah. Dan pada pukul 05.00 ditemukan oleh warga yang setelah selesai sholat, itu bahwasannya warga sudah posisi telentang dan sudah ada darah. Dan berdasarkan hasil kita lihat, bahwasannya ada goresan ataupun bekas seretan di dada, ya kita duga bahwasannya itu kemungkinan tabrak oleh kendaraan roda 4 yang dari arah Sota turun ke kota. Ada pun langkah-langkah yang sudah kita lakukan dari Satuan Lelintas, kita sudah melakukan olah TKP dan kita lagi mencari lidik untuk mobil yang turun dari arah Sota ataupun Boven ke kota pada jam sekitaran mungkin 02.00 sampai dengan jam 5.00. Sementara kita lagi mencari identitas kendaraan ataupun mencari kendaraan yang turun pada saat waktu itu. Polisi sebelumnya menyimpulkan Julius Bernat merupakan korban tabrak lari, karena di tubuhnya tidak ditemukan luka akibat penganyayaan. Tetapi akibat benturan benda keras. Julius diduga mabuk berat lalu tanpa sadar menanggalkan seluruh pakaian dan celana yang dikenakan. Ia lalu berdiri di tengah jalan dan ditabrak kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Satuan Lantas Polres Merauke saat ini masih mencari pelaku yang menabrak Julius. Jalan raya di Kampung Wasur merupakan jalur padat dan banyak kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.